Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Kodir 2127 Kali ini saya akan menerangkan beberapa alat membersih kerja klayung Menurut anda ini alat mama yang paling bagus dan paling cocok Saya mempunyai 3 alat membersih kaca wario Ada yang ini yang warna putih Ini kalau kemah air ini ngambang Jadi ini mudah buat alat kacanya Tapi kekurangannya disini Saya tekan ke kacanya itu kurang Dan ini agak berat Tapi tekanan kacanya bagus Jadi itu cepat membersihkannya Tapi kalau mahannya ini tenggelam Kalau ini nyelapas Tenggelam Ini yang paling jadul banget Ini waktu ini zaman dulu Pakai ini saya Tadi ikan itu harus dimasukin ke dalam aquarium Jadi sehingga ikan itu Tentang sekali Depresi Bukan depresi Apa namanya itu Stress Karena sering itu kekobok Kan sering kali itu kaca itu kan berlumut Kaca ini sering kali berlumut Karena air itu Cara yang dikuras Sering kali Kita ini Saya sih Rekomendasikan banget Buat Kalian yang suka ikan Ovarium Para kedua alat ini Tapi saya pribadi pakai alat yang ini Karena suatu waktu Kalau ini Lepas Ini akan ngambang ke air Tapi kalau yang Ini Lepas Ini akan tunggu di bawah terus Susah Mambilnya malah Kita masuk Nah Kita berangin cara pakainya ya Ini Bermasikan Ayo Ini cara pakainya Kita lepok saja Baru Nah Waktunya ini akan diikuti Kita kosong Kosong saja Selama-kelamaan Misalkan ada Lungut Disini Pasti Selama-kelamaan Lakan hilang Karena Kegosok-gosok Mungkin Menurut Teman-teman Menurut Aka yang mana Aka yang ini Yang agak berat Tapi Ini tenggelam Dan cepat Membesi Nginya Kalau yang ini Kalau dilepas Ini Itu Tampang Tapi Tekanan Kacang ini Kurang Tekanan Mahdeknya Kacang ini Kurang Tapi pribadi Saya pakai Yang ini Kalian yang Suka pakai Ini Cara lama Diobok-obok Mungkin Cukup Dari saya Mungkin ada kata Salah-salah kata Kau gimana Maaf lah Ya Tolong Di subscribe Kalau saya Di like Di komen Dan Tunjukkan Menceng Nunggu Video-video Saya berikutnya Oke Assalamualaikum Marah Makhla Baru Terima kasih